Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1425 Kesempatan Untuk Membalas Dendam Kami yang melakukan kesalahan, aku pikir kamu yang melakukan kesalahan. Kemarin malam, bagaimana kamu memukul kami? Apakah kamu masih ingat, Thomas? Kamu jangan terlalu sombong, tidak ada gunanya, sekarang ini adalah akhir dari masalah. Bagaimanapun, kamu jangan mencari tawar-menawar tentang keluarga Zu lagi, tidak peduli kamu itu mewakili Melissa untuk meminta maaf, atau datang untuk melihat lelucon keluarga Zu, kamu mungkin bisa kecewa. Karena kamu tidak layak dan keluarga Zu kami sekarang sudah hidup layak, dan sepenuhnya menjadi bintang masa depan dari seluruh provinsi Engsi. Ferry Zu berkata dengan sangat yakin. Kamu sebelumnya tidak layak. Untuk keluarga Zu, sekarang kamu juga tidak layak, dan Melissa telah dikeluarkan dari keluarga Zu, setelahnya sebaiknya kamu jangan muncul lagi di hadapan kami. Lebih baik tidak bertemu satu sama lain. Keluarga Zu kami akan terdaftar di listingan nasi cek di masa mendatang. Kami tidak ingin berita negatif semacam ini muncul. Kamu dan Melissa sebaiknya melakukannya sendiri saja. Yang Tono Zu berkata di samping. Jika kamu belum pergi, kamu sekarang mungkin tidak dapat pergi lagi, Thomas. Aku beritahu kepadamu, sekarang kamu sudah masuk ke dalam rumah pribadi, bahkan jika kami membunuh kamu, kamu juga tidak ada yang membantu. Tapi Kamil keluarga Zu adalah keluarga yang beradab, kamu jangan tidak tahu apa-apa. Adik ketiga segera akan pulang, sampai waktunya jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu, kamu ingin pergi pun sudah tidak sempat. Keluarga Zu, adik ketiga kami adalah siapa, kamu tahu tidak. Itu adalah rekan dekat Raja Dongbei, dan itu adalah pilar keluarga Zu kami. I, di mata Ferry Zu, keberuntungan sedang berada di pihaknya. Pada saat ini, mereka, keluarga Zu apa yang perlu ditakutkan lagi? Belakangnya ada Raja Dongbei, ini adalah simbol kekuatan. Thomas, kamu cepatlah pergi, jangan tidak tahu diri, kalau tidak nanti adik ketiga keluarga Zu pulang, kamu pasti habis nanti. Kamu tahu tidak, seseorang itu harus mengetahui situasi diri sendiri, adik ketiga keluarga Zu kami itu berteman dengan Raja Dongbei, kamu masih di sini untuk dihina, dan ketika saatnya yang akan terluka juga kamu. Robin Zu mulai meledek Thomas Kinn, jika dia tidak pergi, maka dia akan menghadapi kesulitan. Melisa Zu dengan Thomas Kinn sekarang sudah bersama, dia tidak bisa memisahkan mereka. Selain itu Melisa Zu sudah dikeluarkan dari keluarga Zu, dia tidak ingin putrinya tinggal dengan orang cacat di masa depan. Robin Zu ingin menyelamatkan Thomas Kinn. Kamu tidak mau pergi ya? Jika tidak mau pergi lebih baik, mari kita habiskan saja di sini, hahaha. Thomas, kemarin bagaimana kamu memukul kami, hari ini kita hitung satu persatu. Masalah ini aku akan membiarkan kamu tahu, keluarga Zu kami tidak akan mudah untuk diganggu. Ferry Zu menatap Thomas Kinn dengan dingin. Asalkan adik ketiga segera kembali, Thomas Kinn pasti akan mati. Kenapa kamu begitu keras kepala? Menyuruh kamu pergi, maka kamu harus cepat pergi, kamu masih tertegun di sini, kamu hebat ya? Robin Zu marah hingga menggertakan gigi, aku melakukannya ini untuk kebaikanmu. Mengapa kamu begitu cuek? Aku tidak ingin melihat putri aku dengan kamu menderita, tetapi kamu seperti baik-baik saja di sini, sama sekali tidak bergerak, berdiri seperti tiang kayu, bukankah kamu mencari masalah? Aku ingin melihat, hari ini bagaimana kejatuhan kamu. Thomas Kinn tersenyum. Mereka berani berbicara seperti itu dengannya, jika bukan dari keluarga Zu, sudah sedari awal membuat mereka berlutut memohon. Semua hanya karena melihat harga diri Melissa Zu, kali ini, karena sudah berjanji dengan Ignatius Fang, bahkan jika tidak memberikan perawatan kepada keluarga Zu, juga harus menunggu perintah Ignatius Fang baru boleh pergi, jika sekarang Thomas Kinn pergi maka dia akan kehilangan kepercayaan. Iya, benar, benar, kamu tinggal di sini saja, jangan kemana-mana, Thomas, hari ini siapa yang dikalahkan, maka dia adalah seorang pengecut. Hahaha. Ferry Zu berkata dengan wajah lembut dan mencibir. Ferry Zu sudah mengancam Thomas Kinn. Selama dia berani tinggal di sini, begitu nanti adik ketiga pulang, dia harus berlutut dan bersujud. Harga diri keluarga Zu yang hilang, harus didapatkan kembali. Kemarin, ayah dan ibunya dipukuli, apalagi mereka. Jadi, hari ini Thomas Kinn datang untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk membalas dendam. Sekarang kesempatannya ada di sini jika Thomas Kinn benar-benar pergi, mereka tidak akan bahagia. Thomas, kamu jangan menyesal, jangan katakan bahwa Kamil keluarga Zu menindas kamu, sekarang kamu menindas keluarga Zu, kamu akan hilang tangan dan kaki, jangan salahkan kami karena terlalu kejam. Putraku adalah orang kepercayaan Raja Dongbei, anak muda, kamu harus tahu diri. Bailey Zu Sang Ahli berkata di sini, dia tumbuh begitu besar, Thomas Kinn adalah satu-satunya yang mengalahkannya, dia sudah tua, dan masih memimpin keluarga Zu, kamu berani memukulku. Dan masih memukul semua orang di keluarga Zu, masalah ini, Bailey Zu mengingatnya dengan begitu jelas di dalam hatinya, dia ingin membalas dendam. Adik ketiga sudah pulang, ini adalah kesempatan mereka, harga diri. Keluarga Zu, harus didapat kembali. Bagaimana jika kamu berlutut untukku nanti? Thomas Kinn mengerutkan kening. Hahaha, kamu tidak mungkin salah minum obat kan? Thomas, kamu datang ke sini, bukankah hanya ingin melihat lelucon kami kan? Mengetahui bahwa Kamil keluarga Zu telah bangkit dan mendapatkan investasi, dan kamu berencana untuk mewakili Melissa Zu untuk meminta maaf, dan kembali ke keluarga Zu. Hati dan mata sudah kamu rebut, kamu kira kami, keluarga Zu adalah tempat apa? Selamanya kamu tidak akan bisa masuk ke dalam keluarga Zu, kamu hanya memiliki satu jalan, yaitu mati. Yantono Zu tertawa. I sebentar kamu harus berlutut di hadapan kami dan bersujud. Aku sekarang sudah bisa melihat rasa malumu sekarang. Haha, Thomas, akhirnya kamu sampai kepada hari ini juga, kakak. Ferry Zu tersenyum puas, dia mengerutkan alisnya dan matanya terlihat galak. Dia menatap Thomas Kinn seperti iblis. Anak-anak muda jama sekarang sangat sombong. Keluarga Zu memberikan kesempatan kepadanya untuk pergi, tetapi dia tidak pergi. Orang ini benar-benar tidak tahu diri. Benar, tidak melihat peti mati, terasa sangat menyedihkan. Haha, begitu adik ketiga kembali, Thomas Kinn pasti akan mati. Adik ketiga adalah teman dekat Raja Dongbei, jadi apa kekuatannya lebih buruk? Dan dengan dukungan adik ketiga, kami, keluarga Zu masih harus takut dengan siapa. Hari depan di Provinsi Engsi, kita sudah bisa berjalan dengan tegap, meskipun itu Kisen, juga pasti tidak berani mempermalukan kami. Ini namanya sandaran. Kami, keluarga Zu sekarang akhirnya memiliki sandaran sendiri. Kedepannya, kami sudah bisa pergi ke kota Kingfeng dan Provinsi Engsi dengan leluasa. Adik ketiga sungguh hebat. Keluarga Zu sangat menantikannya, masuk akal bahwa saat ini adik ketiga dari keluarga Zu seharusnya sudah kembali. Mengapa adik ketiga belum kembali? Bailey Zu mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah. Saat ini, ada Mercedes-Benz. S-Klas yang diparkir di pintu, diikuti. Oleh tiga mobil, semuanya diperpanjang Lincoln, sangat bergaya. Ada selusin orang di dalam mobil, semuanya berjas dan memakai sepatu kulit, semuanya mengenakan kaca mata hitam. Hahaha, bicara tentang pemimpin, pemimpin sudah datang, adik ketiga akhirnya pulang. Ferry Zu sangat gembira, karena adik ketiga telah kembali, dan kematian Thomas Kinn akan datang. Seorang pria sepanjang sembilan kaki dengan tubuh dominan dan berotot, mengenakan kaca mata hitam, membuka pintu villa, terdapat sepuluh pengawal berbaju hitam, mereka menjaga pintu. Semuanya memiliki energi yang sangat mendominasi. Adik ketiga, akhirnya kamu kembali. Adik ketiga, Yantono Zu buru-buru menyapanya. Jensen Zu saat ini bukan lagi Jensen Zu yang lama. Sudah lama pemuda yang dibuli dan tidak tahu cara melawan. Sekarang Jensen Zu adalah sesuatu yang mereka butuhkan untuk berjalan ke depan. Adik ketiga, aku dengan kakak laki-laki sangat merindukanmu, kamu akhirnya kembali dari tempat lain. Kedepannya jangan pergi lagi, ayah sudah sangat tua, dan kesehatannya sangat buruk. Jika kamu pergi, ayah pasti tidak nafsu makan dan memikirkanmu. Ferry Zu berkata dengan sungguh-sungguh bahwa ketika Jensen Zu kembali, mereka akan duduk dan bersantai. Ikamu merindukanku sampai kamu makan dan minum pun tidak tenang. Haha, kenapa aku tidak percaya ia? Begitu banyak tahun berlalu, aku tidak pernah mendapat satu pun telepon untuk menanyakan kabarku. Bagaimana pendapatmu, Bailey? Wajah Santo Chen muram. Sejak dia meninggalkan rumah keluarga Zu, dia tidak yagi bermarga Zu, tetapi mengikuti nama marga ibunya Chen. Dia tidak menyangka bahwa kesehatan ayahnya tidak seburuk yang dia bayangkan. Panggilan telepon ini mungkin banyak hal yang tersembunyi. Sejujurnya, keluarga Zu ingin dia kembali untuk membantu membersihkan kekacauan mereka. bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Jangan lupa tekan tombol